Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 14 Ma'ani akan menjelaskan tentang kalam insya'i dari pengertian macam-macam dan contohnya Yaitu suatu kalam yang didalamnya tidak ada unsur benar atau salah Kemudian insya'i terpikir menjadi dua macam Yang pertama yaitu kalam insya'i dan yang kedua ada kalam insya'i Baik yang selanjutnya adalah pembagian kalam insya'i Kalam insya'i itu ada dua macam Yang pertama kalam insya'i tolabi dan kalam insya'i poil tolabi Kalam insya'i tolabi adalah kalam yang didalamnya mengandung unsur permintaan Bisa dikatakan kalam insya'i tolabi jika mengandung beberapa unsur Yaitu kalam insya'i poil tolabi adalah kalam yang didalamnya tidak mengandung unsur permintaan Bisa dikatakan kalam insya'i poil tolabi jika mengandung beberapa unsur Yaitu Okay selanjutnya adalah contoh-contoh dari kalam insya'i tolabi Yang pertama Ini termasuk kalam insya'i tolabi Ini termasuk kalam insya'i tolabi karena mengandung sihot na'i Yaitu Terus Yang terakhir adalah Ini termasuk kalam insya'i tolabi Mengapa? Karena ada huruf nida Yaitu Seperti itu Nak topi biadal video Syukran ala khusni Ihtimamikum Wasitimamikum Wal'abumikum Sumasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi